ini tuh udah keinginan dari dulu dulu waktu sebelum Covid saya ada keinginan buat pergi ke luar negeri pengen ngerasain di Denmark pengen ngerasain di Iceland pengen ngerasain di mana-mana gitu pokoknya di Eropa dan Alhamdulillah di apa ya terkabulkan di bulan ini dari seolah di sana nanti sebulan sebulan berarti meninggal 3 minggu sampai sebulan berarti meninggalkan semua aktivitas Jakarta ya masuk nganggung mengamen-ngamen semuanya harus ditinggalin dulu nyari duitnya nyari panggung nyari sensasinya harus ditinggalin dulu semua dan insya Allah saya sebulan ini mau fokus dulu pergi traveling dan insya Allah nanti tanggal 10 saya berangkat itu emang impian seorang Paul untuk keluar Eropa itu keinginan keinginan saya keinginan saya memang dari dulu waktu itu kan saya juga saya itu termasuk orang yang senang jalan-jalan terus waktu sebelum saya masuk dunia entertain itu karena kan emang enggak punya budget enggak punya belum belum itulah belum punya uang gitu dan alhamdulillah sekarang udah ada sedikit tabungan setidaknya ada apa ya penghargaan untuk diri sendiri gitu dan insya Allah ya udah nanti berangkat emang negara mana sih mau di kunjungi yang pertama untuk flight pertama itu di Swiss dulu kenapa pilihannya Swiss kamu pengen lihat apa sih saya itu itu berasa kayak kampung halaman saya kayak di Gayo beneran saya enggak bohong jadi Swiss itu kayak berasa di apa ya suasananya kayak di takengon gitu kayak di Aceh Tengah beneran meriah nah itu tujuan pertama kan terus yang kedua nanti kalau enggak salah ke Iceland saya pengen ngelihat dimana sih katanya kan ujung dunia itu ada di antar pika kan nah saya pengen ngerasa di sana gitu pengen banget gimana sih ujung dunia itu sebenarnya katanya itu negaranya itu eh semua gitu kan walaupun ada apa ada cuacanya lagi summer tapi tuh di sana itu tetap dingin gitu dan saya penasaran gitu makanya saya perginya bulan 8 pas lagi cerah-cerahnya gitu kayak ngerasainya di Swiss itu kalau nggak salah ada sungai yang kemarin sempat heboh itu ya sungai yang sempat heboh itu dan saya juga pengen ngerasain gitu nanti sebenarnya bukan ngerasain apa-apa tapi sebenarnya ngerasainya kayak oh ternyata di sini Eril pernah apa pernah terjadi kecelakaan gitu dan saya pengen mengabad-mengabadikan momen di sana gitu ingin lihat-lihat juga lihat dan berenang juga nggak sih sebenarnya pengen berenang tapi nanti kita lihat kondisinya nanti siapa tahu kalau dikasih sama keluarga ya saya gitu nah selain tadi Swiss terus apa lagi tadi Paris Insyaallah terus ke Denmark terus ke Roma ke Itali terus ke Belanda berarti ada berapa kota 6 ya lebih dari 6 terus Copenhagen gitu-gitulah namanya saya nggak tahu juga kan daerah Sahara kan tapi Insyaallah ya nanti walaupun saya nggak tahu namanya yang penting datang aja dulu nanti gitu katanya di situ tempat-tempatnya bagus-bagus spot-spotnya dan satu lagi yang terpenting saya itu pengen ke kampung-kampungnya bukan kayak orang-orang lain bukan ke kota malah saya itu kan apa ya penasaran yang belum pernah dijelajahi sama orang gitu loh dan kayak katanya di antartika itu ada sebuah kampung yang memang jarang di kunjungi sama orang gitu dan saya pengen ngerasain di sana katanya di sana itu kiunya bagus gitu nah Insyaallah nanti kesana kalau ada banget dan pengen nyetir saya pengen ngerasain nyetir di luar negeri itu di mana dan Insyaallah saya bakal itu bikin video ya dibikin video ya ya bikin video ya tapi boleh domi share dong ke kita iya nanti saya itu ya saya kasih maksudnya perjalananmu di sana ya setiap komen itu kamu kirim ya bener nanti saya kirim oh kan tapi kan sudah terpikir belum sih pak kamu kan pengen nyetir di sana gitu sedangkan beda dengan di negara kita nyetirnya gitu kan dia ada di sebelah kiri semuanya terus peraturannya pun banyak gitu sudah terpikir ke situ juga nggak sih udah kepikiran jadi sebelumnya saya udah prepare gitu kalau di sana itu kan pertama setirnya di kiri terus yang kedua harus ada SIM dan Insyaallah Alhamdulillah saya udah buat di sini SIM internasional di Indonesia jadi nanti ketika di sana bisa nyetir pakai SIM internasional itu kalaupun nanti di tilang nanti bisa langsung ke alamat kita yang di Indonesia kalaupun kita nanti di tilang itu surat tilangnya datangnya ke Indonesia gitu Ulu ini kayaknya bisa dibilang penghargaan buat diri sendiri kali ya selama pencapaian kamu berkarir selama ini gitu kan ya kan memang sudah impian kamu terus di gitu berapa orang yang kamu bawa siapa aja yang kamu bawa iya kalau keinginan saya sih emang dari dulu pertama cita-cita saya itu pengen jadi kerja di dunia internasional terus yang kedua saya pengen pelilih dunia dan itu memang harus saya apa ya dan Alhamdulillah ini udah kebuka gitu walaupun sebelumnya sebelum saya masuk di dunia internasional itu kan saya memang pernah ke Turki gitu-gitu kan tapi kali ini menurut saya ini kayaknya pembuka gitu pembuka awal saya untuk menjelajahi dunia dan itu memang keinginan saya sebelum saya nanti tua sebelum saya nanti apa gitu kan saya pengen ngerasain dulu gitu pakai link kamu gak sih sebagai seorang entertain kan katanya kabarnya kalau keluar negeri itu agak susah ya apalagi kita yang orang Indonesia gitu kan iya iya benar-benar tapi kalau untuk itu sih pertama saya tuh seneng sama yang namanya tantangan gitu kan saya pengen banget gitu kayak yang namanya kayak buat bisa buat itu kan aturan kamu sendiri nih dan itu Alhamdulillah saya sendiri sama temen sama kakak ada yang memang dia udah bisa gitu dan saya apa ya ngurus itu pengen dapet ilmunya gitu jadi kalau seandainya saya pergi nanti trip berikutnya saya bisa sendiri gitu tanpa harus bantuan orang lain gitu dan karena waktu saya ke Turki dulu itu saya yang urus semuanya baik dari visa, baik dari tiket, apain itu dan lain-lain dan berhasil dan ketika saya udah mau berangkat yang ini yang ke Eropa ini ya Insya Allah saya juga udah udah prepare gitu berarti nanti backpackeran disana atau gimana? ya, backpacker benar-benar backpackeran pertama dari pikir pesawat sebenarnya yang pertama ada kakak aku yang memang dia udah bisa gitu kan yang maksudnya udah sering kesana gitu tapi saya cari ilmunya minta ilmunya gitu gimana caranya biar bisa ngurus visa gini-gini dan lain-lain dan kita perginya bukan pakai travel dan itu sendiri karena memang kalau pakai travel itu itu menurut saya bukan berarti saya gimana-gimana jadi kalau pakai travel itu kan ada aturan gitu kan di jam sedia ini kita kesini di jam sedia ini kita kalau ini tadi enggak jadi kalau seandainya kita emang seneng di tempat itu ya udah kita bisa nginep bisa ngapain disitu gitu tanpa harus ada aturan dari dari tihak lain sudah siap dengan segala-galanya karena kan kamu nggak pakai tour guide nggak pakai travel gitu kan jalan sendiri berarti benar-benar backpackeran apa aja yang kamu kuasai nanti bahasa dong pasti lah ya iya bener jadi saya udah punya itu sendiri udah punya konsekuensi sih menurut saya kalau seandainya saya belum bisa berarti disitu saya dapat ilmunya nah nanti misalkan nih saya nggak bisa naik kereta kesana nah arah apa dan lain-lain itu kan ada kalau di Swiss itu beda bahasanya lagi Eropa sama bahasa Inggris beda lagi gitu-gitu kan nah disitu yang saya cari karena disitu seninya gitu loh karena kayak nyari arah kesini nah gimana caranya biar bisa pergi ke tempat yang itu dan saya akan berusaha gimana caranya supaya bisa nyampe ke tempat yang saya tinggi apa aja yang dibawa persiapannya yang penting karena kan hampir sebulan ya yang penting karena kan hampir sebulan ya ya ya